TNI Angkatan Laut sudah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab meledaknya gudang amunisi milik TNI Angkatan Laut di Pondok Duyung, Tanjung Priok kemarin. Pasca meledaknya gudang amunisi milik TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok, Jakarta Utara, penjagaan di lokasi tersebut diperketat. Untuk penyelidikan terkait ledakan itu, pihak TNI Angkatan Laut telah membentuk tim investigasi. Tim itu akan bekerjasama dengan puslap for Mabes Polri. Dalam ledakan itu, 10 bangunan rusak berat diantaranya perkantoran TNI Angkatan Laut, kantin, fasilitas olahraga, dan juga gudang amunisi. Ledakan juga menyebabkan puluhan orang terluka dan satu orang meninggal dunia. Jadi hari ini atau mungkin tepatnya tadi malam ya, Mabesal sudah membentuk satu tim investigasi terdiri dari beberapa bagian yang terkait gitu ya, termasuk juga kemungkinan bantuan dari pihak kepolisian. Dalam menipus laporan karena...